Akhir-akhir ini, karena gue ngerasa mentok, gue jadi keranjingan baca fiksi romansa. Gue jadi kepikiran satu hal deh, apa gue coba jadi penulis aja ya, supaya gue bisa menuangkan kegelisahan gue jadi karya tulis. Awal menjadi penulis sih emang udah ada suka dari dulu, dari SMP. Awalnya suka baca-baca aja. Gue juga suka baca-baca gitu. Baca-baca? Iya. Suka baca novel. Oh ya, kenapa kalian memilih untuk nulis di aplikasi itu? Karena kalau dipikir-pikir, ngetik lebih gampang daripada nulis. Kalau buat nulis di Fizo awalnya ditawarin temen, ragu-ragu, cuman kayak buka-buka aplikasinya, semua genre ada gitu. Nulis di Fizo kayak diterima dengan baik sekarang, jadi kayak, oh ternyata disini aku bisa nulis sesuai efisien aku gitu. Kalau di aplikasi itu kan lebih ngerangkul banyak pembaca, Kak, jadi lebih enak. Karena lebih accessible ya. Ini bisa di mana aja gitu, dan gratis itu lebih ngepizo. Sebagai penulis di Fizo, keuntungannya apa selama ini? Ya selain itu ya, selain fee gaya bentuk dari bayaran, kita dapet ilmu, dapet temen. Ya banyak sih pokoknya. Di Fizo itu aku lebih pede nulis pake style aku sendiri loh.